Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 apa maksudnya misalkan ada juga ada salah ini aturan ini dilanggar dihukum satu tahun tapi mengapa yang di penjara dikeluarkan aneh kan juga malah ini kalau melanggar malah penjara satu tahun hari ini dikeluarkan besok masuk penjara lagi mah ya itu anehnya ini makanya sekarang itu aneh ya enggak aneh memang zamannya kita itu apalah kita yang dinyanyikan kebadi kan cuma bekal-bekal kematian kiamat kematian amal-amal amal-amal kan itu toh padahal bekal kemakan apa kan kamu carilah bekal untuk mati cobalah tari bekal itu apa kamu ngerti kan bekal itu ikhlas tarilah ikhlas kalau sudah ketemu bodi mencari ikhlas kok itu aja bekal mati ikhlas kok bekal mati yang kita bawa kan kita tinggal yang ditinggal akan kita bawa contoh ajalah pak karno itu yang dibawa yang ditinggal yang ditinggal yang dibawa sebenarnya kan jasad warga dan namanya sudah mati tapi namanya sudah tinggal yang dibawa malah ditinggal sampai hingga seperti hidup gitu ya kalau dibilang bisa nabi kalau nabi Islam kan nabi Muhammad terbatas jauh gimana terakhir 124.000 nabi itu nabi Islam itu nabi Muhammad kalau kita nabinya yakin-yakinan makanya kalau ada orang beragama misalkan menghabirkan dengan beragama itu justru yang kabur itu kembali ke dirinya sendiri ya apalagi orang memusyrikan adat itu ada Jawa ada Jawa itu ada Jawa musyik itu musyik-musyik itu sudah kelihatannya manusia mungkin bukan manusia itu karena kan budaya Jawa itu kan kunci ya dasar itu kan sejarah-sejarah itu dasar-sejarah jadi harus juga jangan dilupakan sejarah-sejarah itu budaya itu kunci Jawa kalau sampai lepas kunci kan sudah budaya Jawa itu makanya sekarang itu sudah canggih berdahulu jalan ini jalan ini karena nge-paw berbicara dari ini di keterdaraan dan banyak kebanyakan orang gitu-gitu keilman diberikan terus orang itu melakukan apakah orang itu setelah melakukan itu akan tersapet itu jenisnya orang yang mau minta itu kan sedangkan yang bicara mungkin belum pernah melakukan karena kemuliannya tinggi dalam membicaranya dalam ilmu semuanya atau juga orang yang bilang wah itu menggulai ayat itu itu namanya membuat ayat menjual ayat akhirnya bumbunya terjual itu menjual ayat tapi kalau mana yang namanya yang ngomong dimana dibangun itu istilahnya penyanyi dibayar gitu aja dia nyanyi dibayar gitu jadi ngomongnya layar makanya namanya pengajian atau dimanapun tempat biarpun di sawah di pasar atau di atas genteng yang penting isi kajiannya si pengajiannya itu katanya kita melihat sekarang itu yang didatangi kan bukan isinya kadang orangnya kadang lucunya kadang yang lupa pandainya kadang dalilnya kadang enggak setelah lepas gila pulang lupa karena lucunya karena pandainya karena pelawakannya akan gitu toh mana salah kaprah ayat tempatan dalam ayatnya yang mau kali nggak ada itu aja sudah tapi pakai kontrol miter ya itu sudah tubat mencari bayangan kita sendiri ngetang bayangan sendiri itu boleh ono kelapa aneh kontrol miber enggak ada ada makanya ada pepatah misalkan orang Jawa dulu Hai singgah mbak lagi singgah utangnya ini orang Jawa hilang diperlukan kabel baliknya singgah ini dibaliknya ngelak silian ini opiaku pakai orang dikit pinjaman itu pinjaman bukan pakaian Jawa itu kembalikan lah singgah eh anggu singgah itu ngangguh Jawa ya 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 dengan orang-orang dulu tuh pas main sudah berjalan semuanya ini ramah-ramah Jawa ini nantinya dari saya mungkin kini sampai paris senambung-bumbung ini dari saya apa itu mbak artinya mbak nanti kapan mungkin ada senambung-bumbung senambung-bumbung itu lah ini untuk ada sesuatu nanti akan terjadi itu ketentera mana sewa akan seperti itu mulai jadi ini Jawa sedari yang akhirnya tentera main jauh-jauh-jauh-jauh itu ya inilah ada kebangkitan Majapahit dua tapi bukan berarti kekerajaan tapi nilai-nilai ke Majapahitannya Jawa ke Majapahitan dari sumur itu sudah sedikit-sedikit terang ada wayang sum-sum-sorretan padang lebih cahaya ngalis itu sudah dari timur tadi matahari sudah sedikit-sedikit mau terbit terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!